Seperti yang diketahui, Sintayong saat ini tengah melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan bersama skuad Timnas U19. Lantas siapa yang memimpin TC perdana Timnas U23 di Jakarta? Kini Garida Space menjumpah menyajikan informasinya sebagai berikut. Timnas U23 Indonesia yang bakal bertarung di SEA Games bulan depan terlihat sudah memulai latihan pertamanya pada Kamis kemarin di Stadion Madya, meskipun tanpa sang pelatih utama Sintayong. Ketidakhadiran Sintayong dalam latihan perdana Timnas U23 Indonesia bukan tanpa alasan. Latih asal Korea Selatan tersebut telah menggeber TC Timnas U19 di negeri Gingseng sejak pertengahan bulan lalu. Meskipun begitu, Sintayong tetap memantau dan mengawasi dari jarak jauh terkait perkembangan Timnas U23 Indonesia termasuk menu latihan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh asisten Sintayong di skuad Garuda Nova Arianto. Dengan belum nampaknya Sintayong di latihan perdana Timnas U23, banyak membuat pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, siapa yang memimpin latihan tersebut? Nova Arianto pun menyebut skuad Garuda berlatih dan bakal diawasi oleh Bima Sakti. Selain itu, Nova Arianto juga mengatakan Bima Sakti dibantu oleh tim pelatih Timnas U16 Indonesia dalam membasut Timnas U23 Indonesia sementara. Sebagaimana diketahui pada SEA Games mendatang, Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A dan akan berjuang melawan Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Mari terus pantau dan dukung perkembangan skuad Timnas U23 demi emasi games yang telah lama didambakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.